Tingkat ketegangan dan kecemasan masih terasa tinggi. Senin ini pasca konflik antara militan Rohingya dengan militer Myanmar di negara bagian Rakhine utara yang terjadi kamis malam menewaskan setidaknya 96 orang. Polisi dan pasukan militer Myanmar melarang masuk para jurnalis yang hendak menuju daerah Maungdau, lokasi terdekat dari konflik yang masih berlangsung. Pasukan militer mengamankan ruas jalan dan memeriksa kendaraan yang berisi warga lokal beragama Buddha yang mengarikan diri dari konflik. Menurutkan terjadi kamis malam waktu lokal ketika sebuah kelompok yang menamai dirinya Pasukan Keselamatan Arakan Rohingya atau ARSA melakukan penyerangan di lebih dari 25 lokasi. Ratusan Muslim Rohingya yang mencoba mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari konflik dengan pasukan pemerintah terjebak di wilayah perbatasan di distrik Bandarban. Otoritas Bangladesh melarang Muslim Rohingya mengungsi ke negara mereka karena mereka sudah terlalu banyak menampung pengungsi. Sementara itu lebih dari 2.000 warga Rohingya masuk Bangladesh melalui dua titik di Teknav, distrik Coksepas. Konflik yang terjadi sejak habis malam antara suku Rohingya dan pihak militer Myanmar telah melewaskan 96 orang. Terima kasih telah menonton!